Terima kasih Anda masih bersama berita satu pagi, pemirsa kerasnya kehidupan jalanan yang pernah ia lalui membuat Adi Supriyadi mendirikan Yayasan Sanggar Senja Cibinong. Ia ingin anak-anak itu berpendidikan supaya mereka punya masa depan cerah. Terima kasih. Pemirsa depan jalanan yang ia alami dan saksikan menggerakkannya mendirikan Yayasan ini. Sangga Senja lahir untuk jadi tempat bernaung anak jalanan dan anak terlantar, menjadi payung identitas bagi mereka. Ini agar mereka bisa mencicipi pendidikan dan kehidupan yang layak. Adi sadar betul pendidikan adalah kuncinya. Supaya mereka yang sebelumnya dianggap sebelah mata ini, nantinya bisa jadi generasi penerus bangsa yang berilmu. Niat mulia itu bukannya tidak ada hambatan. Rumitnya birokrasi dan administrasi kerap dihadapinya. Latar belakang anak jalanan yang tidak jelas serta tidak ada dokumen identitas berulang kali jadi persoalan. Bermimpilah tentang dunia, damaikan hatimu, sejukkan jiwamu. Bersenyumlah, katakan cinta pada makhluk pula, tanpa pilih kasih. Warna-kata pula, tanpa pula, tanpa pula, tanpa pula, tanpa pula, tanpa pula, tanpa pula. Warna-warni kehidupan ini. Satukan rasa pada makhluk yang bernyawa. Kang Adi Supriyadi, pendiri Sanggar Senja. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Kang Adi sudah menghibur kita semua di pagi hari ini dengan alunan musik yang luar biasa. Sebenarnya pengen dengerin sampai full lagunya, tapi kita sudah punya banyak pertanyaan untuk Kang Adi. Karena kita tadi sudah dapat gambaran sedikit tentang Sanggar Senja. Tapi boleh dong diceritakan lebih dekat, lebih dalam nih Kang Adi. Sebenarnya apa itu Sanggar Senja? Sebenarnya yang saya buat ini sederhana. Siapa lagi yang bisa nolong-nolong bangsa kita? Kita membangun negara ini dengan cara dan tindakan kita masing-masing. Yang pasti tujuannya untuk negara, kesatuan Republik Indonesia. Ya awalnya yang saya lakukan ini sederhana. Saya cuma kasihan aja. Melihat adik-adik yang ada di jalanan. Karena saya juga mantan jalanan. Jadi saya kasihan. Tidak mereka tabrak mobil. Tidak mereka sakit. Tidak mereka kelaparan. Tidak yang bantuin. Ya Alhamdulillah. Dari orang-orang jalanan sendiri yang bisa bantu gitu. Jadi awalnya kita rasa kasih, rasa kasih sayang terhadap adik-adik kita yang di jalanan. Rasa kemanusiaan ya, seperti lagu yang tadi Kang Adi bawakan ya. Iya, Kak. Jadi sekarang Sanggar Senja ada berapa anak yang itu tinggal di sana atau pulang pergi atau gimana Kang Adi? Awalnya saya tuh mencari mereka. Mereka yang tidur di jalanan, yang di terminal, depan-depan toko, depan-depan Alfamat. Saya angkut mereka. Saya bawa mereka ke Sanggar. Daripada mereka takut dia papain orang gitu kan, kasihan. Karena mereka anak jalanan yang tidak punya ayah dan ibu gitu. Dalam hati mereka gak jelas kehidupan. Jadi kita kasih sayang. Jadi kita bikin rumah singgah buat mereka. Alhamdulillah sudah hampir 12 tahun kita di sini. Jadi Sanggar Senja adalah... Rumah singgah itu berarti tinggal di sana juga, Kang Adi? Iya, jadi Sanggar Senja adalah wadah tempat berkumpulnya para anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak terbuang, anak-anak yatim, Bu Ava. Untuk kita bina, kita ayomi agar mendapat pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Sekarang ada berapa berarti yang ada di Sanggar Senja? Ada berapa anak, Kang Adi? Kalau yang saya bina tuh ratusan, Kak. Wow, ratusan. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang. Total berarti itu ya? Iya. 150 orang lebih lah. Tapi yang untuk stay dan tinggal di Sanggar Senja, hanya 22 anak. Karena apa? Karena juga kemampuan kami, Kang. Dan itu juga anak yang tidak punya rumah, yang tidak punya orang tua. Jadi mereka set, tampung mereka di sana. Makan, tidur, sekolah, belajar. Tapi yang sudah kami sekolahkan sekitar 50 orang. Dan Alhamdulillah kami sudah membebaskan tahun 2018 akte kelahiran 120 orang. Akte kelahiran, gratis buat anak-anak jalan. Itu berarti anak-anaknya dari kawasan Cibinong saja? Atau dari mana saja, Kang Adi? Macam-macam, Kak. Ada yang dari Bali. Wow, tapi kok bisa sampai ke Cibinong? Ya, tahu lah. Mereka bertemu dengan saya. Mereka mau dijual awalnya sama ibunya, sama orang tua. Jadi saya selamatkan. Banyak sekali pasti kisah-kisah dari anak-anak ini ya. Apa kisah yang paling menggetarkan hati Kang Adi? Kisah yang paling menggetarkan apa ya? Ya, waktu itu ada cerita, ada cerita-cerita santunan katanya. Mengundang 500 anak jalanan, menjelang Idul Fitri, Lebaran, di Pendopo. Tapi kenyataannya tidak dikasih uangnya buat 500 anak jalanan itu. Akhirnya saya nalangin. Apa nggak stress saya? Jadi mereka menjadikan satu anak 50 ribu buat santunan, dan 20 ribu buat ongkos. Saya selalu ngumpulin 500 anak. Tiba-tiba hanya, cuma dikasih satu doang. Sebuah formalitas doang. Ya udah. Resiko ya, Kak. Berarti ditilas gitu maksudnya uangnya ya, Kang Adi? Ya, cuma formalitas doang. Mereka cuma apa ya, keibatnya, bong-bongan gitu. Kalau Kang Adi kan juga punya pengalaman ya, tinggal di jalanan. Itu pasti keras lah gitu. Anak-anak ini juga pasti menghadapi yang mungkin beda-beda gitu kerasnya. Kisahnya pasti beda-beda. Ada yang mungkin diceritakan ke Kang Adi yang paling Kang Adi ingat? Boleh di-sharing mungkin ke penonton BTV? Ya, paling saya ingat waktu itu ini cerita tentang anak-anak apa tentang saya? Tentang anak-anak. Tentang saya waktu itu. Sanggar Senja. Sanggar Senja. Ya, ketika ada anak-anak yang dikukulin orang, yang dianiaya gitu. Kalau anak-anak nggak bersalah, kan saya hadapi mereka. Walaupun harus malu untuk kantor polisi, ya kita kan ambil anak kecil. Nggak mungkin anak kecil bersalah. Jadi udah biasa hal-hal seperti itu, Kak. Ketika kita juga memasukin anak ini ke sekolah, nggak diterima gitu. Waduh, nggak bisa. Nggak ada entitasnya. Nggak jelas, nggak boleh. Ya, itulah pendidikan. Buat saya tuh, mereka tuh kesian gitu. Mereka anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah gitu. Di mana negara ini memaju? Mau sukses kalau kita pilih-pilih gitu. Itu yang disebut tadi ya, tantangannya birokrasi itu ya, Kang Adi ya? Ya, saya buktikan sama mereka. Mereka butuh apa, ya sama saya buktikan. Terus gimana solusinya ketika ada permasalahan kayak gitu selama ini, Kang Adi hadapi? Ya, saya dengan tenang aja. Ya, Allah Allah kuatah lah. Bismillahirrahman. Dia minta apa? Gurunya, pendidikannya minta arti kelahiran. Ya, saya buatin. Karena ini entitasnya tuh anak. Saya buatin. Insya Allah. Nah, dengan jalur yang sesuai dengan birokrasi Republik Indonesia. Ya, Alhamdulillah semua akhirnya kita dibantu. Akhirnya pihak RT, RW, Urahan, Camatan, Dinas Sosial, Istitucapil, Apolsek, Apolres, Dandim, Alhamdulillah mereka akhirnya mendukung kita untuk menyambungin rasa agar anak bisa sekolah gitu. Oke. Sampai membuatkan akta kelahiran. Jadi apa saja sebenarnya yang dibantu atau yang disiapkan oleh Sanggar Senjentuk anak-anak jalanan ini sebenarnya? Yang kami persiapkan saya itu. Identitas. Jadi ketika saya ketemu anak itu, saya yakin anak ini baik. Insya Allah saya bawa. Bukan berarti mereka tidak baik. Saya bawa mereka ke Sanggar, udah disini aja. Ikutin saya. Kita buatkan identitas, saya kita telusurin orang tuanya. Di mana? Kita birokrasi, kesadar kemari. Karena ini adalah negara. Ini sebenarnya tugas negara. Tapi ya, itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak juga mantan anak jalanan. Ya harus berbuat baik itu harus juga terhadap anak jalanan. Jadi kita juga persiapkan itu untuk kelahiran identitas mereka. Dan mereka bisa akan dapatkan NIC. Tentunya dengan tidak mudah. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Perjuangan ini ya disentak sana, digampar sana, tendang sana, tendang sini. Ya demi mereka. Apa sih kita perjuangan? Karena identitas ini penting ya untuk bisa masuk ke sekolah. Makanya Kang Adi sebenarnya cita-cita ke depannya bikin sekolah sendiri. PONPES juga. Itu berarti ya goal terakhirnya dari ini Kang Adi. Sampai sekarang sudah progres, sudah ada progres mungkin Kang Adi? Ya, Alhamdulillah. Sekarang kita udah punya menyelenggarakan sekolah paket. Sekolah paket A, B, dan C. Alhamdulillah. Tahun ini kita udah meluluskan anak paket A-nya sekitar 11 orang. Paket B-nya 3 orang. Walaupun kita masih nyabang. Dalam arti masih nyabang, ya kita kerjasama dengan EYASAN yang mau membantu kita menyelenggarakan sekolah paket. Karena saya bilang tuh anak jalanan kalau nggak punya ilmu, mereka hancur. Manusia tanpa ilmu akan jadi bodoh, ikhlas, gitu. Jadi kita benar-benar perjuangan buat mereka. Berarti targetnya nanti akan ada bahkan punya gedung sekolah sendiri gratis untuk semua anak jalanan, ya Kang? Kalau bisa sampai kuliah gratis, bagaimana? Jadi anak-anak ada yang bodoh, gitu. Anak-anak jalanan tuh gimana ya? Cuma nggak punya kesempatan aja. Walau mereka dianggapnya sampah, gitu. Mereka dianggapnya liar. Mereka dianggapnya anak siapa, gitu. Nggak jelas. Tapi sebenarnya mereka kalau kita rangkul dengan baik-baik, dengan hati, insya Allah mereka ngerti kalau kita kasih tahu ini loh, di sini ada kemuliaan buat kamu. Di sini ada masa depan, asal kamu mau berubah. Jadi insya Allah kalau saya dikasih kesempatan, karena sangat senjata visi-misinya adalah menjadikan anak beralakul karima. Anak-anak yang dianggap sampah, tidak berguna, merubah image menjadi anak-anak beralakul karima. Baik, terima kasih Kang Adi, pahlawan masa kini. Terima kasih sekali atas sopunya di pagi hari ini. Karena pemirsa, kalau zaman sekarang pahlawan bukan hanya yang bawa-bawa senjata saja. Tapi sosok seperti Kang Adi juga bisa kita sebut sebagai pahlawan masa kini yang memperjuangkan anak-anak generasi penerus bangsa.